Pemerintah harus fokus pada program yang mendukung pemberdayaan sumber daya manusia untuk peningkatan laju perekonomian di seluruh daerah di Indonesia. Ditumisat acara tahunan dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke-74, anggota Komisi 2 DPR RI Azikin Sultan mengatakan pemerintah belum sepenuhnya menyentuh sektor pemberdayaan SDM. Infrastruktur yang telah dibangun belum mampu meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat. Azikin berharap dengan program optimalisasi sumber daya manusia, masyarakat mampu mengelola potensi yang dimiliki Indonesia. Kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia ini betul-betul kita tingkatkan secara optimal. Sehingga semua sumber daya alam yang ada di negeri kita ini dapat dikelola secara optimal. Jadi hanya sumber daya manusia yang kualitasnya optimal mampu mengelola potensi yang ada di negara kita secara optimal. Kepala Desa Bumijaya, Kecamatan Pelaihari, Kalimantan Selatan, Mulyono mengatakan, dengan adanya program dana desa, pembangunan pemberdayaan serta pembinaan masyarakat desa Bumijaya dapat lebih berkembang. Selain itu peningkatan taraf perekonomian dan infrastruktur perdesaan dapat lebih terlaksana dengan baik. Mulyono berharap dana desa juga dapat mendukung perkembangan teknologi dan informasi, seperti membangun website untuk melancarkan akses pembangunan desa. Dan dengan adanya dana desa, masyarakat desa kami sekarang sangat mengalami perubahan dalam taraf perekonomian karena jalan-jalan wisata yang dulunya masih kurang bisa dilewati. Dengan adanya dana desa, kita bisa membangun memakai dana desa tersebut. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan.